Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sedang lego jangkar di sekitar lokasi. Pihak Polair Polrebatten juga memberi senak koda dan sejumlah ABK kapal MV Lumosoraya. Ini masih dalam penyelidikan, makanya kita juga memeriksa beberapa kapal atau kru kapal, termasuk kapten kapal yang memang saat kejadian berada terdekat dengan pipa gas tersebut. Ada berapa kapal yang? Sementara ini baru satu, dari PT MP Lumosoraya. Senin sore, dua kapal milik kepolisian air dan udara Polda Banten masih disiagakan untuk mengembangkan lokasi. Akibat insiden ini, aliran gas ditutup sementara. Pasokan gas ke PLTGU Suralaya pun terganggu. Iman Santosa melaporkan untuk NET.